Nah kebijakan pemerintah untuk mengajukan penggantian RUU-HIP dengan RUU-BPIP itu harus pula dimaknai sebagai bentuk pengabeian aspirasi masyarakat yang tadi meluas dan ini harus menjadi fakta yang sangat menohok. Dalam hal ini sebenarnya pemerintah dan juga DPR itu mewakili siapa? Menilai sebuah produk perundang-undangan yang lahir dari kebijakan politik itu kemudian dinilai dengan Pancasila tentu memerlukan kajian yang mendalam. Tapi saya masih melihat bahwa BPIP ini pada akhirnya didesain sebagai penafsir tunggal Pancasila. Karena itu menurut saya tidak pada tempatnya kemudian kalau eksekutif mencoba melakukan hegemoni tafsir mana yang Pancasila dan mana yang tidak Pancasila melalui RUU-BPIP ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Kali ini kita mau pamali. Jadi pamali itu sesuatu yang tabu. Bukan. Kalau yang tabu tidak boleh dibicarakan. Tapi ini justru harus dibicarakan karena pamali itu adalah pendapat mayoritas ahli. Apa yang akan kita pamalikan hari ini? Yaitu perluka BPIP dan RUU-BPIP. Jadi BPIP itu badan pembinaan ideologi Pancasila. Kalau dilihat sikap saya sebelumnya di acara Rossi Kompas TV misalnya atau statement-statement saya yang lain, saya dari dulu jelas menolak keberadaan BPIP. Karena menurut saya tidak perlu pengalaman sejarah kita ketika Pancasila di-capture, dibajak oleh negara, maka dia menjadi alat kebuk. Karena itu biarkanlah Pancasila hidup di masyarakat sebagai falsafah, lalu di negara sebagai dasar negara, dan sumber dari segala sumber hukum. Ingredientnya apa? Bahannya apa? Ya bahannya adalah teks Pancasila itu sendiri, dan tafsirnya yang resmi Undang-Undang Dasar 1945. Jadi itu saja yang diajarkan sebenarnya di kurikulum-kurikulum pendidikan kita. Jadi tidak perlu lagi ada badan yang kemudian memreproduksi atau memproduksi hal-hal yang lain lagi, yang justru nanti berbahaya, karena bisa menjadikan itu sebagai tafsir Pancasila. Jadi Pancasila itu tafsirnya yang otentik di Undang-Undang Dasar 1945. Itulah tafsir otentik dari Pancasila kalau kita ingin belajar tentang Pancasila. Tentang ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, dan lain sebagainya. Sampai dengan lima sila ya. Nah, dalam pamali ini, saya mengundang tiga profesor dan satu dokter. Pertama, saya lagi-lagi tertarik untuk mengundang profesor Sutecki. Karena Sutecki ini orang yang pernah mengajar selama 20 tahun lebih mata kuliah Pancasila. Jadi, sangat relevan kalau kita meminta pendapat beliau mengenai perlu tidaknya badan semacam BPIP, lalu kemudian RUU BPIP yang mau meningkatkan BPIP ke dalam level Undang-Undang. Profesor Sutecki berasal dari Unitas Diponegoro. Yang kedua, saya minta yang pernah heboh, Profesor Nikmatul Huda dari Universitas Islam Indonesia yang pernah mau mengadakan acara webinar mengenai memperbaiki atau menuruskan persepsi mengenai pemberhentian presiden yang akhirnya berbuah dengan pelarangan, bukan pelarangan waktu itu, intimidasi sehingga kemudian tidak jadi dilaksanakan. Nikmatul, Profesor Nikmatul pada waktu itu diharapkan sebagai narasumber sesungguhnya. Nah, yang ketiga yang saya minta adalah Profesor Atif Latiful Hayat dari Universitas Pajajaran. Agak panjang rupanya, Profesor Atif membahasnya. Agak lengkap dengan RUU yang sudah disertakan oleh tim Pak Mahfud ketika berkunjung ke DPR. Wah, so a force ya. Lima orang menteri waktu itu datang. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pertahanan, dan satunya lagi Menteri Pan-RB. Lima menteri yang datang ke DPR untuk menyerahkan rumusan mengenai RUU BPIP ini. HIP, hip-hip, selesai. Nah, jadi itu dari Profesor Atif Latiful Hayat. Nah, yang keempat adalah saya mengundang Dr. Iwan Satriawan. Adik angkatan saya di UGM hanya beda satu tahun dan sekarang mengabdi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saksikan pendapat mereka dalam Pak Mali edisi kali ini. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan sana air di Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tanggapan khusus tentang perlukah BPIP dan RUU BPIP. Sebagaimana kita ketahui ada fakta yang sangat menarik dari Jumlah Pers antara pemerintah dengan DPR pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020. Yaitu selain adanya pernyataan sikap pemerintah yang sama dengan aspirasi masyarakat, dengan demikian berarti pemerintah juga menolak RUU HIP, tapi ternyata pemerintah juga menyampaikan berkas rancangan undang-undang baru yaitu RUU BPIP. Tentu kita agak tersentak dalam hal ini bagaimana RUU BPIP itu bisa dikatakan baru tanpa melalui proyek nas kemudian diberikan kepada DPR. Nah waktu itu Ketua DPR, Puan Maharani, dalam konferensi pers tersebut juga menyatakan bahwa RUU BPIP itu berbeda dengan RUU HIP yang selama ini memicu gelombang protes dari berbagai komponen elemen masyarakat dan ia berjanji tidak akan memasukkan pasal-pasal yang kontroversial dalam draft RUU tersebut. RUU BPIP itu hanya memuat ketentuan tentang tugas, fungsi, wemenang, dan struktur BPIP. Dan saya juga sudah membacanya. Nah pertanyaannya dalam hal ini adalah demikian mudahkah rezim legislator itu mencabut dan mengganti RUU di luar proleknas yang sudah ditetapkan. Memang ini sangat dimungkinkan untuk mengganti, tapi dengan ada beberapa persyaratan bagaimana RUU di luar proleknas itu harus diajukan. Nah sebenarnya tuntutan utama rakyat itu kan batalkan RUU HIP dan juga sekaligus membubarkan BPIP. Tapi meskipun gelombang aksi yang demikian sangat masif dan juga tersebar di seluruh Indonesia, tapi tampaknya rezim legislator itu dalam arti ini adalah kurang memperhatikan atau tidak memiliki sense of crisis. Nah terbukti di akhir sidang paripurna tanggal 16 Juli kemarin, justru yang muncul itu adalah tetap menyepakati RUU HIP bersama 36 RUU yang lain itu ditetapkan sebagai prioritas RUU di proleknas tahun 2020. Nah kebijakan ini seolah-olah mengabekan tuntutan dari berbagai elemen tadi yang kalau boleh saya mengatakan memang rezim legislator itu sudah dalam posisi yang keterlaluan perilagunya untuk mengabekan protes dari MUI, ratusan ORMAS, dan seluruh elemen masyarakat Indonesia yang sudah digelar berbagai daerah dan juga berbulan-bulan. Nah kebijakan pemerintah untuk mengajukan penggantian RUU HIP dengan RUU BPIP itu harus pula dimaknai sebagai bentuk pengabeyan aspirasi masyarakat yang tadi meluas dan ini harus menjadi fakta yang sangat menohok. Dalam hal ini sebenarnya pemerintah dan juga DPR itu mewakili siapa? Ini pertanyaan besar dari kita. Nah oleh karena itu sebenarnya karena BPIP itu menurut saya dari awal memang menjadi epicentrum kegaduhan tentang ideologi atau pembicaraan tentang ideologi di negeri ini maka saya sejak tanggal 5 Juni 2018 itu menyatakan supaya BPIP itu dibubarkan saja. Nah sekaligus apa? Ya sekaligus kita sebenarnya tidak memperlukan rancangan undang-undang BPIP. Mengapa saya mengatakan supaya BPIP itu dibubarkan saja? Karena memang ketika BPIP itu ada dan apalagi nanti di-backup dengan undang-undang maka ada kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi dalam sistem pro-politikan di Indonesia itu yang pertama BPIP itu akan menjadi lembaga pengontrol rakyat atas nama Pancasila dan atas nama negara bahkan berpotensi menjadi extractive institution yang memiliki karakter represif. Dalam arti BPIP akan menjadi lembaga pengayak filter untuk menentukan baik itu masyarakat maupun penyelenggara negara termasuk peraturan perundang-undangan apakah itu sesuai atau tidak dengan Pancasila dengan kewenangan yang dimilikinya yaitu untuk menentukan atau melembagakan nilai-nilai dalam hal ini yang terkandung di dalam ideologi Pancasila. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga berpotensi menjadi godam atau alat gebuk bagi lawan-lawan politik pemerintah ketika misalnya secara sepihak menentukan bagaimana karakter manusia Indonesia dan juga masyarakat Indonesia dalam versi BPIP. Nah ini tentu kemudian akan menimbulkan pro-kontra bahkan bisa menjadikan tadi alat untuk mengebuk lawan politik atau orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah. Kemudian yang ketiga akan hadir namanya tafsir tunggal Pancasila ala rezim karena BPIP mempunyai kewenangan untuk membuat pelembagaan nilai dari ideologi Pancasila. Nah tentu saja hal ini akan memicu kegaduhan dan konflik baru yang terus menerus dan tidak berkesudahan di tengah masyarakat. Oleh karena itu pendirian saya tetap hingga pada saat ini satu kalimat bersambung yang perlu saya tegaskan kembali yaitu tolak RUU HIP tanpa reserve, batalkan dari prolegnas, usut tuntas dugaan makar ideologi, dan tolak BPIP, dan bubarkan BPIP. Demikian pernyataan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Refli. Terima kasih atas apa ya lontaran pertanyaan pada saya. Ada dua persoalan. Pertama, apakah BPIP itu masih diperlukan? Dan apakah RUU BPIP juga diperlukan? Pertama, dari kelembagaannya dulu. Bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila itu orientasinya mau kemana. Di berbagai perguruan tinggi negeri, setahu saya, itu sudah ada pusat-pusat studi Pancasila. Mereka mungkin bisa untuk membantu memberdayakan bagaimana sebenarnya Pancasila ini akan dijadikan katakanlah rujukan untuk, kalau diundang-undang disebutnya sumber dari segala sumber hukum. Tapi ketika Pancasila dinyatakan sebagai filosofis gronslah atau stat fundamental norm ada juga yang menyebut begitu, maka ini kajian yang harus serius. Kalau seperti itu, mungkin kampus-kampus bisa berkontribusi dan BPIP kalau diperankan sebagai koordinator kayaknya tidak tepat kalau kemudian akan diatur dengan undang-undang. Itu terlalu tinggi gitu ya. Diatur dengan undang-undang. Nah, kemarin pernah juga BPIP melakukan kajian-kajian terhadap perda maupun undang-undang. ini baru permulaan ya waktu itu untuk dinilai apakah undang-undang dan perda perda yang dikaji oleh berbagai kampus itu bertentangan enggak dengan Pancasila. Ini bukan pekerjaan yang mudah menurut saya karena menilai sebuah produk perundang-undangan yang lahir dari kebijakan politik itu kemudian dinilai dengan Pancasila itu tentu memerlukan ya memerlukan kajian yang mendalam. Jangan sampai nanti kemudian memuncul anggapan perda-perda yang selama ini dinyatakan sebagai bernuansa syariah itu pasti bertentangan dengan Pancasila. Nah, itu ketakutan masyarakat di daerah juga ada yang hal-hal yang seperti itu. Nah, juga pertanyaannya itu kajian itu harusnya kewenangan siapa? BPIP ataukah cukup sebenarnya Kementerian Hukum dan HAM melalui BPHN misalnya begitu. Nah, ini kaitannya dengan produknya. Nah, kalau kemudian ada hal substantif yang perlu dipertimbangkan bahwa Pancasila ini untuk dikembalikan menjadi rujukan dalam konteks pendidikan kemudian juga politik kemasyarakatan sosial budaya dan seterusnya yang dalam perspektif Pancasila lantas seperti apa? Nah, kemudian kelembagaan ini apa harus apa harus menjadi lembaga independen atau lembaga tersendiri yang diatur dengan undang-undang atau sebenarnya bisa diintegrasikan ke dalam Kementerian Hukum dan HAM. Itu juga perlu kajian supaya antara kementerian katakanlah Kementerian Hukum dan HAM dengan BPIP nanti tidak overlap yang mau dikerjakan juga terkait dengan apakah juga BPIP sudah menggunakan jejaring dengan pusat-pusat Sudi Pancasila yang ada di berbagai kampus untuk menguatkan apa sebenarnya yang ingin didorong oleh BPIP itu apa gitu ya jangan-jangan ini hanya isu sesaat karena ada kepentingan politik di dalamnya seperti yang diragukan oleh masyarakat belakangan ini nah sehingga menurut saya perlu dikaji saya nggak tahu ya apakah 18 lembaga negara yang sekarang dikaji oleh Presiden termasuk di dalamnya adalah BPIP dan solusinya harus dengan undang-undang nah itu kan masyarakat juga mungkin butuh tahu juga gitu ya apa kajian pemerintah terhadap eksistensi BPIP kemudian RUU-nya apakah RUU-nya menjadi sangat dipentingkan untuk dihadirkan diatur BPIP dalam sebuah undang-undang ketika sekarang ini masih diatur dengan peraturan Presiden menurut saya kepentingan untuk naik nanti menjadi undang-undang itu belum gitu ya karena kinerjanya harus terlihat dulu kemudian platformnya harus jelas ini mau kemana BPIP ini mau kemana dan supaya masyarakat juga nggak bertanya-tanya kenapa ingin sekali ingin sekali BPIP ini untuk dieksiskan ada persoalan apa yang kira-kira dalam konteks kebangsaan ini sangat mengkhawatirkan kenapa tidak mendayagunakan pusat-pusat studi Pancasila yang sudah ada kemudian sehingga kampus-kampus itu ikut menjaga kemudian memberikan saluran-saluran untuk kajian-kajian juga apa apa pentingnya sebenarnya dia dieksiskan ke dalam bentuk sebuah lembaga yang diatur dengan undang-undang kalau dia bergabung dengan kementerian hukum dan HAM itu menurut saya malah lebih bisa masif karena kementerian hukum dan HAM itu punya kantor-kantor apa kantor wilayah kantor-kantor yang ada di daerah sehingga ini lebih memudahkan untuk mengontrol apa yang dikerjakan oleh badan ini di dalam kementerian hukum dan HAM kemudian siapa saja mitra yang diajak di situ sehingga tidak harus semuanya dikerjakan oleh yang ada di pusat nanti kantor-kantor atau kantor wilayah kantor kementerian hukum HAM yang ada di daerah-daerah itu bisa kemudian ikut memberdayakan atau katakanlah untuk ikut melakukan kajian-kajian terhadap panjasilah yang itu mungkin bisa perprovinsi per kabupaten itu lebih masif jadi kalau menurut saya kalau hanya untuk eksisnya BPIP itu menurut saya tidak perlu diatur dalam sebuah undang-undang jadi dia bisa masih bisa dengan kepres sementara sampai kelihatan apa sebenarnya yang diinginkan dengan BPIP atau dia digabungkan dengan kementerian hukum dan HAM sehingga kegiatannya itu dibawah sebuah kementerian mungkin itu komentar saya Mas Refli terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh beberapa hari yang lalu pemerintah melalui Menko Polhukam dan bahkan disertai oleh beberapa menteri di bawah koordinasi menteri Polhukam menyerahkan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau RUU BPIP kepada DPR yang tampaknya secara langsung dapat dipahami RUU ini merupakan satu kompromi politik untuk merespon aspirasi masyarakat yang cukup kritis terhadap RUU HIP RUU Haluan Ideologi Pancasila yang dinilai oleh sebagian besar masyarakat alih-alih memperkuat Pancasila sebagai falsa pada dasar negara filosofi segeran selah tapi justru mengerdilkan mereduksi Pancasila itu sendiri menjadi satu alat politik dari penguasa dengan perkataan dengan perkataan Pancasila ingin dimonopoli tafsirnya oleh pemerintah tampaknya pemerintah cukup responsif dan menyadari memahami mengenai hal ini akhirnya kemudian pemerintah membuat semacam jalan tengah tidak lagi memaksakan pasal-pasal atau susansi di dalam RUHIP tapi mengambil salah satu bagian itu bagian akhir dari RUHIP yang mengatur mengenai kelembagaan dan kemudian jadikanlah RUHIP tapi saya melihat meski ini dimaksudkan sebagai satu kompromi dan fokus kepada kelembagaan tapi saya masih melihat bahwa BPIP ini pada akhirnya didesain sebagai penafsir tunggal Pancasila bahkan mungkin secara berseloroh ingin saya katakan ini BPIP menjadi badan penafsir ideologi Pancasila dari mana saya melihat saya ingin melihat satu saja karena memang pasalnya juga ini tidak banyak hanya sekitar 17 pasal semuanya saya melihat dalam pasal 8 huruf B dan C disitu dikatakan bahwa pelembagaan nilai-nilai Pancasila tugas BPIP itu tugas BPIP antara lain adalah pelembagaan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan pelaksanaan dan penegakan hukum kemudian huruf C penyusunan materi metodologi monitoring dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila kita perhatikan yang huruf C penyusunan materi maka ini secara tidak langsung secara implisit pada akhirnya BPIP itu akan masuk kepada wilayah penafsiran akhirnya menjadikan BPIP lagi-lagi sebagai penafsir dari Pancasila itu sendiri kalau demikian maka BPIP ini lagi-lagi bukan menyodorkan menghadirkan Pancasila sebagai Pancasila jadi tidak lagi mempancasilakan Pancasila tapi justru kembali akan mereduksi Pancasila salah satu pandangan terhadap Pancasila sebagai filosofi kronslah itu dimana menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dalam konteks ini maka secara teoritis Pancasila itu dianggap sebagai Grund Norm atau apa namanya Basic Norm dimana maknanya sebagai Grund Norm Pancasila itu adalah bukan Norma yang dibuat oleh institusi pembuat hukum Pancasila sebagai Grund Norm itu sebagai Grund Norm Pancasila bersifat metalegal dalam arti ia bukan Norma yang diciptakan oleh pembuat hukum yang dalam konteks Indonesia adalah pemerintah dan DPR karena Pancasila adalah sumber dari Norma hukum tersebut sedangkan hukum yang salah satu bentuknya adalah undang-undang dibuat oleh pemerintah dan DPR dan Norma di dalam undang-undang tersebut bersumber dari Pancasila maka ketika Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum negara itu kemudian sila-silanya dijabarkan dalam hal ini oleh BPP atau lebih tepatnya dikrangkeng dalam sebuah undang-undang sudah terjadi penurunan posisi Pancasila dari posisinya sebagai guru norm sebagai norma fundamental menjadi hanya sebagai norma operasional dengan perkataan lain ia sudah bukan Pancasila lagi bukan pula sebagai dasar falsa penegara tapi hanya sebagai produk politik yang akan tunduk pada preferensi dan orientasi politik penguasa coba kita perhatikan disini di pasal delapan huruf B dalam penjelasannya pasal delapan huruf B dalam penjelasannya disana dikatakan yang yang dimaksud dengan pembentukan hukum meliputi pembentukan peraturan perundang-undangan pembentukan keputusan tata usaha negara pembentukan putusan peradilan dan pembentukan hukum lainnya ini bagi saya menimbulkan tanda tanya apa yang dimaksudkan disini dengan pembentukan keputusan tata usaha negara pembentukan putusan peradilan dan pembentukan hukum lainnya ini terkait dengan putusan peradilan saya agak khawatir kalau kemudian ini adalah bentuk intervensi pada dunia peradilan nanti dengan dalih sebagai badan pembinaan ideologi Pancasila dia akan masuk ke berbagai kelembaga negara dan akhirnya BPIP ini menjadi super body menjadi lembaga yang super dia yang bisa mengatur lembaga lembaga-lembaga yang lainnya atas nama Pancasila oleh karena itu saya tetap melihat dari hanya satu pasal saja yang coba saya soroti karena karena saya katakan tadi ini singkat saja undang-undang ini maka BPIP ini tetap saja akhirnya akan menjadi badan yang memberikan tafsir tunggal terhadap Pancasila oleh karena itu saya berpendapat memang BP ini BPIP ini tidak perlu didirikan karena memang Pancasila itu sebagai paksa penegara bukan kemudian ditaksirkan oleh badan tertentu tapi justru harus dijabarkan oleh pemerintah dalam hal ini sebagai elemen daripada negara dalam bentuk apa namanya perundang-undangan dalam artian yang luas kemudian kebijakan negara bukan kemudian dimonopoli lewat satu badan meskipun badan itu dikukuhkan dengan undang-undang karena tetap saja si BPIP ini dengan melihat tadi di pasal 8 menurut saya itu akan menjadi penafsir tunggal dari Pancasila yang berikutnya kenapa kemudian saya mengkhawatirkan BPIP ini menjadi penafsir tunggal dengan melihat fungsi dan tugasnya saya ingin melihat dari pengalaman sejarah ketika Pancasila itu kemudian dikooptasi oleh kekuasaan maka alih-alih Pancasila itu dapat terimplementasi nilai-nilainya di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat maka menjadi alapolitik pada jam pada era Orde Lama Pancasila itu dikooptasi juga oleh pemerintah tafsir Pancasilanya adalah Nasakom maka Pancasila itu alih-alih menjadi pemersatu akan tetapi Pancasila kemudian berubah menjadi monopoli satu kelompok menjadi monopoli dari mereka yang memiliki kekuasaan dalam hal ini makanya ketika kemudian Orde Lama itu runtuh maka semua yang berbau Orde Lama termasuk tafsiran atas Pancasila yang merupakan tafsir tunggal penguasa pada waktu itu menjadi vilang dan maknanya Pancasila dianggap gagal jadi siapa yang menjadikan Pancasila itu menjauh dari kehidupan bernegara dan bermasyarakat ya penguasa juga yang mengertirkan Pancasila dengan mengkooptasinya lewat tafsir tunggal kemudian Orde Baru mengulangi lagi meskipun dengan satu persiapan yang cukup matang ketika itu dan dengan apa namanya materi yang cukup bagus tapi akhirnya ketika Orde Baru juga harus mengakhiri kekuasaannya maka kita dengan sangat prihatin menyaksikan sejarah berulang lembaga yang pertama kali dilikuidasi pasca reformasi itu adalah BP7 itu badan yang bertanggung jawab ketika itu untuk melakukan pembinaan nilai-nilai Pancasila dan cukup berhasil sebetulnya menjangkau masyarakat yang luas tapi dinilai Pancasila itu hanya sebagai apa namanya diindoktrinasi dari aspirasi politik penguasa saja ketika itu ini seolah-olah dan Pancasila itu menjadi korban lagi dalam hal ini nah bercermin dari sejarah itu maka BPIP ini saya khawatirkan itu akan mengalami nasib yang sama oleh karena itu menurut saya meskipun ini dimaksudkan sebagai RUU yang merupakan kompromi politik tapi saya melihat BPIP ini tampaknya akhirnya akan menjadi badan penafsir ideologi Pancasila yang justru akan menurunkan dari fungsi yang sebenarnya yang hakiki dari Pancasila sebagai Pak Sapa dasar negara oleh karena itu menurut saya kembalikanlah Pancasila kepada fungsinya mari kita mempancasilakan Pancasila dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh para permisi sekalian sekarang kita lagi dihebohkan dengan perbincangan tentang perlu tidaknya RUU BPIP RUU BPIP ini merupakan perubahan dari RUU HIP yang kemarin menjadi sangat kontroversial pertanyaannya adalah apakah ketika RUU HIP ini sudah dirubah menjadi RUU BPIP maka ini masih diperlukan saya ingin mengajukan dua argumentasi untuk mengatakan bahwa RUU BPIP ini tidak diperlukan yang pertama adalah secara proses pembuatan rancangan undang-undang saya kira RUU BPIP ini dibahas dalam situasi yang tidak tepat karena apa karena seharusnya pemerintah dan DPR sekarang fokus kepada bagaimana menghadapi pandemi COVID-19 yang telah mengancam banyak nyawa warga negara sehingga kalau kemudian dalam situasi seperti ini pemerintah dan DPR masih tetap melanjutkan pembahasan RUU BPIP ini menurut saya itu seperti apa ya pemerintah DPR sedang mencoba melakukan upaya menelikum aspirasi masyarakat karena apa masyarakat tidak memiliki fokus masyarakat seperti tidak diberikan ruang yang cukup untuk mendiskusikan rancangan undang-undang ini jadi menurut saya secara etis tidak pantas kalau pemerintah dan DPR memasakkan untuk meneruskan pembahasan RUU BPIP ini itu yang pertama yang kedua adalah kalau kita perhatikan secara subtangtif walaupun RUU BPIP ini sudah dirubah dari awalnya dari RUU HIP saya saya memperhatikan bahwa walaupun tidak seganas undang-undang rancangan undang-undang HIP RUU BPIP ini tetap berpotensi memberikan kewenangan yang luas kepada badan baru ini untuk melakukan tafsir tentang apa itu Pancasila dan apa itu tidak Pancasila itu yang pertama ranah tafsir ini sangat mungkin digunakan oleh pemerintah untuk melakukan perluasan kewenangan dalam konteks memastikan ideologi itu sama atau tidak penasirannya dengan pemerintah dan saya kira disini ada tak bahayanya ketika kemudian pemerintah dalam ini eksekutif diberikan kewenangan untuk melakukan tafsir apa yang itu Pancasila dan apa yang tidak saya kira secara ketatanegaraan kita sudah memiliki lembaga yang 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 berwenang untuk melakukan penasiran terhadap mana yang sesuai dengan konstitusi atau mana yang tidak jadi itu yang pertama secara suspensi yang kedua adalah kalau kita lihat dari pasal-pasal yang ada di dalam RU BPP ini saya memperhatikan bahwa sebetulnya BPP ini adalah ranah sepenuhnya eksekutif karena pengangkatan Dewan Pengarah BP kemudian Dewan Pelaksana dan pertanggungjawabannya itu sepenuhnya kepada Presiden jadi karena itu menurut saya secara sutansi tetap saja RU BPP ini berpeluang untuk melaprak konsep limited government jadi pemerintahan itu harusnya sangat terbatas ya tidak merambah ke wilayah-wilayah yang menimbulkan multitafsir dan kalau itu diberikan tetap kepada eksekutif maka kemudian konsep limitation of power itu menjadi tidak terperhatikan dengan baik dalam sistem ketentangan kita karena itu menurut saya tidak pada tempatnya kemudian kalau eksekutif mencoba melakukan hegemoni tafsir mana yang Pancasila dan mana yang tidak Pancasila melalui RUU BPIP ini jadi itu alasan apa sustantif yang membuat saya menolak keberadaan RUU BPIP ini kalaupun kemudian ada gagasan tentang bagaimana pelaksanaan Pancasila itu bisa kita monitor kita evaluasi kita sosialisasikan menurut saya masih banyak langkah lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah DPR misalnya misalnya apakah tidak cukup kemudian kalau para penjaga negara baik di eksekutif legislatif dan yudikatif itu membuat sebuah fakta integritas bahwa mereka akan melaksanakan Pancasila ketika mereka menjabat pertama kalinya di awal mereka berikran untuk menjadi penjaga negara yang kedua kalau terjadi perbedaan tafsir apakah Pancasila atau tidak Pancasila menurut saya itu bukan kewenangan eksekutif itu harus disesakan melalui judiciary yang independen sehingga kemudian jadi bias politik dalam penafsiran tentang Pancasila atau tidak Pancasila dan bisa juga kemudian kita membuat badan yang sifatnya independen jadi state independent agencies tidak menjadi kewenangan eksekutif semata seperti yang sekarang diatur oleh RUU BPIP sekian pendapat saya terima kasih ya sobat era sekian itu pemali dari para ahli pendapat mayoritas ahli boleh setuju boleh tidak karena saya meminta pendapat sesuai dengan aspirasi mereka tanpa di edit jadi itu pendapat original mereka yang penting tetap di channel ini karena di channel ini anda akan dirayu ditipu dibaperin dicecar di uber pula di jalur khusus karena channel ini adalah channel yang mengancam memeras dan membenci jangan lupa subscribe like comment and share ciao